Halo deh kali ini kita akan bahas sebuah kursi gaming dan lebih tepatnya ini lagi gua dudukin dan beberapa dagang mungkin sadar ya kalau gua udah pakai kursi gaming satu ini dalam beberapa bulan terakhir dan selalu muncul di video-video gua dan mungkin menjadi highlight di awal-awal video seperti video yang ada di sini dan ini menarik banget enak banget dan bahkan lebih lebih enak dari kursi gaming gua sebelumnya yang harganya jauh lebih mahal asal kita mulai videonya so ini adalah kursi gaming dari rexus namanya adalah RGC 105 ya kayaknya kita akan unboxing langsung ya let's go sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Oke, ini dia kursinya Dan kalau kalian tanya berapa harganya Ini berada di RAMS harga 2,4 jutaan Seperti yang lupa dan lihat dari tadi Disini kita ngomong-ngomong lengkap banget ya Bahkan kunci L disini kita dapat juga Jadi nggak perlu siapin apa-apa lagi Tinggal pasang aja Dan ini untuk ngerakitnya sih cukup easy Intrusinya udah jelas ya Walaupun agak sedikit membingungkan sih Karena ada gambar yang kurang lengkap Tapi menurut gue itu bukan masalah besar Karena gue bisa rakit ini sendirian aja Walaupun bagian-bagian dari kursinya ini Gede-gede banget Dan sebelum beli ini kursi gaming Belum pada diberikan gue pilihan warna Yang dimana pilihan warna tersebut juga menentukan Material yang melapisi kursi gaming yang satu ini Warna grey yang gue pilih ini Menggunakan material cloud fabric Dan untuk warna hitam ini menggunakan material leather Jadi sebelum beli harus diperhatikan Karena di marketplace itu cuma ngasih opsi warnanya aja Bukan material Jadinya kalau misalnya lu cocoknya sama yang leather Pilih yang black Kalau cocok sama yang cloud Pilih yang grey Jadi itu ya Jangan sampai salah beli Oke Yang menarik ketika lu beli kursi gaming yang satu ini Lu gak hanya dapet satu Tapi dapet dua kursi Jadi selling point dari AirGC 105 ini adalah Two-in-one hybrid chair Jadi selain menjadi gaming chair Kursi ini bisa berubah menjadi office chair Dan yang menurut gue unik itu sebenarnya base nya adalah office chair dengan bentukan gaming chair Mode office chair disini ditandai dengan material mesh yang kayak gini ya Yang menjadi ciri khas dari sebuah office chair Dan ini juga dilengkapi bantal untuk kepala dan juga bagian pinggang Dan untuk mode gaming chair disini menggunakan cover kayak gini Dan cara masangnya tinggal dimasukin aja ya di bagian sini Lalu dikunci dengan reslighting ke bagian bantal pinggang Dan this is it jadinya keren banget Seksi dan luksuri Aksen-aksen gamingnya bahkan gak terlalu terlihat di kursi gaming yang satu ini Oke mode apapun yang lu pakai sebenarnya ini sudah enak banget ya Tapi di setiap mode itu ada plus minusnya Di mode face chair itu gue gak mendapatkan meshnya itu nyentuh bagian belakang gue ya Jadi kemburu kena bantal duluan Ya baik yang di atas maupun di bawah Jadinya bagian belakangnya itu ada yang kerasa ngambang Dan kalau memang dipaksain ke belakang ya kurang enak jadinya Gue pribadi sih gak suka ya sama sensasi yang seperti itu Makanya di kursi ini gue lebih suka mode gaming chair Karena di bagian belakangnya itu gue dapet semua ya Dan juga ini udah empuk banget Sayangnya untuk bantal kepala ini gak bisa dipasang ya di mode satu ini Tapi bukan masalah juga Karena biasanya gue pakai bantal itu pas lagi mau santai aja Dan bisa diakalin kayak gini Dan itu dia ya Ini tuh ngasih kenyamanan yang menurut gue sih cukup luar biasa Seat base-nya itu lebar banget ya Bahkan gue disini bisa duduk sila kayak tadi Dan ini menjadi poin plus banget dari gue pribadi Nah untuk bantalannya ini empuk parah ya Gue duduk di kursi ini kurang lebih 4-5 jam perharinya Dan udah dilakukan selama 3 bulan ini Dan gue belum merasakan isu yaitu bantalannya menipis Jadi feelnya itu masih tetap sama ketika pertama kali gue duduk di kursi gaming yang satu ini Ya berarti ini udah cukup bagus ya Dan sebagai gaming chair Tentu saja ini udah memenuhi segala poin-poin penting dari sebuah gaming chair Punya 3D armrest yang bisa kita atur kemeninggiannya Bisa dimajuk-mundurin dan bisa diserong kanan-kiri Supaya tangan bisa dapetin switch spotnya Dan tentu saja udah ada butterfly mechanism ya Jadi bisa atur kemiringannya sampai 180 derajat Nice Ketinggian kursinya bisa di-adjust juga Dan ini kuat banget untuk menahan bobot sampai 150 kg Ngeri Untuk di bagian kakinya ini udah menggunakan material besi Yang udah kokoh banget tentunya Dan ada roda di setiap bagiannya Namun untuk rodanya sih dari plastik ya Ini udah bagus Namun untuk rotasi rodanya tuh agak suka terlambat ya Pas lu misalnya mau belok gitu Tapi ini bukan isu besar ya kalau misalnya kalian mau pindah-pindah tempat Tanpa beranjak dari kursi Oke terakhir gue akan lebih fokus ke material yang nanti lo pilih juga ya Karena untuk yang cloud itu menurut gue lebih enak Lebih adem buat kulit gue Tapi minusnya itu susah dibersihin Karena debu itu memang lebih rentan untuk nempel disitu Ketika lo coba bersihin Ya pasti ada debu-debu yang nempel Dan salah satu cara untuk membersihin secara maksimal Itu pake vakum yang panas itu loh Kalian mungkin tau ya Udah pernah liat di beberapa marketplace Yang khusus memang buat bersihin material cloth kayak gini Nah kalau misalnya kalian pilih material yang leather Itu cukup enak untuk ngebersihinnya Karena gue sendiri kan sebelumnya pake yang bahan leather Dan itu enak banget buat bersihin Karena cukup perlu tisu basah aja Untuk ngebersihin semuanya Walaupun memang harus sedikit dimokor Kalau misalnya mau ngerapiin atau ngebersihin secara menyeluruh Tapi menurut gue itu lebih enak buat dibersihin Dan gak perlu khawatir yang namanya Kotor banget gitu Sedangkan kalau ini memang lebih beresiko yang cloth ini Tapi ya gue gak tau juga nih Untuk yang leather itu bisa jadi kulit lo itu kurang nyaman Karena gue sendiri juga Rasa emang panas Dan kadang keringetan di bagian selasalah paha nih Dan ya itu agak kurang nyaman ya Apalagi kalau misalnya ruangan kalian itu tidak ada AC Ya intinya untuk pemilihan material itu bener-bener harus diperhatiin sesuai kebutuhan juga ya Jadi itu dia RGC 105 menurut gue watit banget Gue didapatkan enak dan nyaman Dan alasan kuat kenapa gue bilang ini enak dan nyaman Gue pernah ketiduran di kursi gaming ini Kalau udah ketiduran gue sih akan langsung menilai Ini nyaman Apalagi pas gue bangun Gue gak merasakan nyeri atau apapun Berarti enak lah Berdasarkan pengalaman pribadi Dan ya kalau misalnya lu tertarik dengan posisi gaming yang satu ini Langsung aja cek link yang ada di deskripsi Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah ini worth it atau gak untuk mendapatkan 2 in 1 loh? Kayak Kayaknya belum ada ya Jadi apakah ada lawan? Ya coba teruskan pendapat kalian langsung aja di kolom komentar Dan terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini Dan follow juga sosial media dari TPSID Ada disini semua Dan ya sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini